Bayi orang utang betina berusia 2 tahun ini diadopsi Putri Indonesia tahun 2017, Bunga Celita Ibrani. Hati, nama bayi orang utang ini merupakan korban perdagangan gelap satwa dilindungi. Meski diadopsi, Hati tetap tinggal di Pusat Rehabilitasi dan Konservasi Orang Utang, BOSF Nyaru Menteng, Palangka Raya. Saya mendapatkan nama Hati karena saya berharap itu ada di hati kita semua. Baby ini akan ada di hati kita semua. Jadi ketika kita menyebut namanya, jadi oh hati, oh ini hati kita, ini hati kita semua. Jadi saya pengennya sih untuk masyarakat-masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, kita tahu orangutan itu sangat penting dan juga hutan di Indonesia. Jadi kita harus lebih peduli, lebih peduli terhadap hutan dan juga orangutan di Indonesia. Ya, kecintaan Bunga Celita Ibrani kepada orangutan juga ditunjukkan pada saat tampil di ajang Miss Universe 2017 lalu dengan menggunakan kostum bertema Warrior of Orangutan. Memang kita harus mengakui ya, kita harus mengakui bahwa awareness kempen yang kita lakukan masih belum berjalan seperti apa yang kita inginkan. Karena itulah kita mengajak semua orang, terutama teman-teman yang bergerak di pesohor untuk sama-sama menyuarakan bahwa orangutan itu perlu dilindungi. Kampanye perlindungan terhadap satwa dilindungi seperti orangutan terus disuarakan. Masyarakat pun diajak untuk turut menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.